Aku gak tau apapun, I'm still a kid Ya emang kenapa? Rosia, Rosia, Rosia Kamu jeles kan? Aku mendapatkan legend title dalam 1 tahun lebih Mangea, Rosia, Mangea Terus Mrs lagi Panik deh De, panik deh Soalnya dulu dia sering cerita Rosia scam dia Ito remix So guys, salam ngepet Akhirnya balik lagi bersama gue Ito Sun, sang bos ngepet Guys, di konten kali ini Gue gak main game Tapi gue bakal masih ngebahas Soal drama Scam, Rift, Gap, Kennedy Dan 2 legend Sebenernya Kemarin itu gue kira udah kelar Kan kemarin kan yang bersangkutan itu gue Kennedy Sif legend, Rosia legend Sama Obi Hero Nah mereka itu tuh udah minta maaf Tapi Kita bakal bahas ya satu persatu Jadi gue bakal buka aja semuanya Biar kalian lihat sendiri Kalian nilai sendiri gimana Yang bener itu siapa Oke? Dan buat kalian Jangan lupa kalian subscribe channel youtube Gue like, komen, sama share Dikit lagi 5000 subscriber Gue bakal give away Oke? So lanjut aja ke videonya Let's go Oke Jadi kemarin Gue kesel banget Ketika Waktu gue dibilang Gue bajingan Youtube gue poke Youtube gue gak guna Gue langsung mesik Ke shift ini ya Keren bro Masih bocil Dan ngomong bajingan-bajingan Keren Kalo butuh alamat gue Ya Samperin deh Jujur ya Kalo misalnya nih bocah orang Jakarta Gue langsung samperin hari itu juga Nah Cuma Karena dia ada etikat baik Kita baca bareng-bareng aja ya Jadi Sebenernya gue ngerasa kalo Sama shift ini Gue udah kelar Ya Gue udah ngerasa gue udah kelar sih Cuma kita bahas bareng-bareng aja Siapa Yang bilang gue 11-12 siapa Lol Wah 16 Eh 16 ya Berarti Umur gue Kali 2 dia Oh segitu lah Ini kronologi Dari sisi shift ya Gue di mesik Rusia Katanya Kamu temenku ke scam Terus aku kesana Dia bilang You Scam Ya Kennedy temen gue Lah jelas lah Wah marah Eh Temen Kan kemarin aku udah bilang Orang pro kalo ke scam Mendingan Coba deh Orang nuk Oke Nah Malas Gue males ngedrama Sumpah Cuma ini Harus gue bikin lagi deh Gue butuh pencerahan dari kalian Gue butuh jawaban dari kalian Oke Terus lanjut Dia ngedrama sendiri Serah lu udah bang Jadi Si shift ini tau ya Kalo Kennedy itu ngedrama Tapi kok ngebelain dia Dan ngatain gue bajingan Oke Iya deh Lu paling tua Lu paling tua Tapi intinya gini Dia yang buat jadi gitu ya Iya deh Lu paling tua Oke Gue soalnya mikir Kennedy Anaknya bayi Ya gue gak tau Dia gini dajal Padahal dia udah ngirim ini semua ya Ini kan mesik sebelum Sebelum Kejadian gue ya Ya gue minta maaf Kalo udah kasar Oh gue seneng banget Gue seneng banget Kalo orang minta maaf ke gue Kalo misalnya dia salah Dia harus minta maaf Gue bener Bener nih Salah gue juga Kagak baca dulu Gue gak tau dia ngedrama Atau caper Ya cuman Wah taunya dia ke scam Soalnya dulu Dia sering cerita Rosia scam dia Tapi aku Percaya gak percaya Jadi gitu dah lu Baca sendiri aja Sorry ya Kalo udah gitu Jadi Kennedy pun cerita Kalo Rosia ngescam Kennedy Jadi gini Ya Sebenernya gue anggap Masalah sama shift kelar Karena attitude dia baik Gue cuma pengen Menasihatin aja Iya deh Lu paling tua Perkataan ini ya Ya emang Secara umur sih Gue Lu 16 Gue kali 2 dari lu Dan lebih Cuma gini Gue itu sebenernya Dalam segala hal Gak pernah ngerasa Kalo lu bocil Jadinya gue gak ngedengerin lu Contohnya aja Moderator-moderator gue Kita liat ya Dari yang paling kecil Gali SD Danel SMP kelas 1 Atau Kayaknya udah naik kelas 2 Ida Kelas 3 Mau SMA 1 Atau udah SMA 1 Terus abis itu si Zen Udah SMK 3 Sekarang lagi magang Semangatin dia ya Buat kerja rajin ya Terus abis itu TV AT TV AT Udah 20an lebih Bang Ari 40an ya Sekarang kalo misalnya Gue memandang umur Setiap gue ngelakuin Mau konten Mau apa Gue gak bakal kayak Cet-cetan sama Ida Sama Daniel Sama Zen Sama Gali Gue bakal lebih milih Cet-cetan sama si TV AT Sama si Bang Ari Tapi apa Gue selalu tanya pendapat mereka kok Gue juga pengen tau Cara pemikiran mereka gimana Ya Dan di awal nih Perkataan ini ya Yang bilang gue 11-12 siapa Viewer gue Dan gue mengiakan Karena sifat lo begitu Kenapa Gini Dulu Salah satu member gue Si Gali Itu katanya keskem Si Daniel yang ngomong Bang itu si Gali keskem Karena si Gali gak punya Discord Terus gue samperin wordnya Mungkin Kalo si Daniel itu Laporannya ke elu Ke Chief Legend Atau ke Rossi Ya Bakal disamperin Wordnya bakal dibakar Terus dikatain Word Poke Noob Anak Bajingan Dan lain-lain Harga diri murah Tanpa menanyakan Tapi apa yang gue lakukan Gue langsung tanya Kronologinya gimana sih Ternyata itu adalah giveaway Seperti yang kita tau Kalo giveaway itu tuh Gak bakal semuanya menang Paling salah satu doang Ya Dan berhubung Ownernya yang mau ngasihin giveaway itu Agak-agak Dodo Wordnya dia itu tuh Train Quest Fish Kalo kalian tau kan Train Quest itu kan Semuanya di SL-in Karena dia teledor Ada satu tempat Gak di SL-in Nah Gali Iseng Namanya juga bocil ya Iseng Ditaruhin SL Berhubung waktu itu Gue lagi syuting Gue bilang ke mereka Eh Kita lanjut Ngobrolnya di Instagram aja ya Soalnya kalo gue lagi syuting Gue buka game Kan konyol Gitu loh Kalo gue buka Instagram Masih oke Ntar gue bakal tampilin Kalo message-nya masih ada ya Soalnya kejadiannya udah lama Oke Setelah gue cari-cari ketemu Ini yang tentang Gali ke scam ini Ya gue sih disini Pengen liat Kesalahan dimana Sebenernya ya Dengan naruh SL disana tuh Bukan scam sih jatuhnya Atau juga setelah Di giveaway Dilepas SL-nya Kalian bisa liat Perbedaannya Gue gak langsung ngomong Eh anak bajingan Lu apa lu Apa lu Nih ya Gue pun juga di awal Tanya baik-baik Ini kejadian April Oke Kenapa gue bisa bilang Lu bocil Kesatu karena Viewer gue yang ngomong Dan yang kedua Cara menyelesaikan Lu kayak gitu Nah ini World questnya ya Nah Train fish kan Gue masih inget Gak semuanya tuh Harus dengan Menunjukkan Kekuatan Apa Bisa kok diselesaikan Dengan dingin Oke Itu soal shift Menurut gue Gue sama dia udah kelar sih Karena dia pun juga Ngomongnya enak Gue juga ngerasa Oh yaudah Oke Yang tadi barusan Gue ngomongin Itu sedikit nasihat ke lu Lu mau terima You wanna take it Ambil Kalau lu gak mau ambil Yaudah Gak apa-apa Ya Oke Nah Ini legend yang kedua Rosia.gt Gue sebenernya Masih dualisme sih Soalnya Si Sif kemarin Sama temennya Ngomong Kalau Rosia ini Dari Singapur Tapi Kalau Menurut Viewer gue Katanya Dia di kontennya Exodia Dia itu Ngomongnya Pakai bahasa Indonesia Dia bisa bahasa Indonesia Jadi buat kalian yang tau Kalau Rosia ada di konten Exodia yang mana Kalian komen ya Di konten yang mana Soalnya jujur ya guys Gue itu 4 tahun di Singapur Gue kuliah disana Dan gue sempet kerja Di Universal Studio Singapur Yang gue tau Disana itu ada Chinese Melayu Indian Dan rata-rata Kalau misalnya Ngomong bahasa Itu ngomongnya Melayu Bahasa Indonesia Itu bakal gini mereka Apalagi ini Rosia bocil kan Jadi gue ngerasa Kayak gak mungkin lah Orang Singapur Kayak bakal lancar Bahasa Indonesia nya Oke Mari kita bahas Soal message nya Itu I'm sorry for Misunderstanding Because I didn't join The life earlier In the first place But after she told me About it I know what happened Mungkin gue gak bakal Baca Inggrisnya Gue langsung translatein ke liya Soalnya kan Beberapa dari kalian Gak paham Jadi Itu aku Minta maaf Atas kesalahpahaman Karena aku tuh Gak join Life ya Awalnya gue gak join Life Tapi Setelah shift Ngomong ke aku Aku tau apa yang terjadi Nah Aku langsung aja Karena aku capek ya Ngomong sana sini Sana sini Aku langsung ngomong Oh halo Rosia Aku seneng nih Kamu disini Mungkin sebelum Kamu minta maaf Kamu nonton konten ini deh Ya Konten yang kemarin Gue udah preparein Bahasa Inggris tuh Buat Rosia Biar dia paham Soalnya waktu itu Dia kayak Oh Gue gak pengen Eluter lo kak itu Dan aku bilang Dan aku mendengar Kamu dari Singapura ya Wah aku kangen banget Negara itu Soalnya memang setelah Gue kerja dari sana Gue udah lama Gak ke Singapura lagi Ya Aku belajar Kuliahku disana Tahun 2010 Di Bukit Batok Kalian beli search lah Kuliahku Siatek Institute Keh Bukit Batok Ya Yang gue omongin itu Real bro Gak Gak fake fake Aku sudah nonton Aku gak tau Kalau Kennedy itu Bohong ke aku Soalnya aku selalu Percaya dia So sweet Soalnya dulu Dia sering cerita Rosia Skam dia Dan saat ini Adalah salahku Karena aku sudah Mempercayai dia Mempercayai Kennedy Aku bener-bener Minta maaf Aku cuma pengen Menyelesaikan drama ini Oh gue udah seneng nih Positif Ya kan Bener-bener mau kelar Oke Dan ini salahku Karena aku sudah Mempercaya dia Kamu juga sangat kasar Ketika kamu Membikin video uploadmu Lu tau gak sih Perasaan kayak Ada orang salah ke lu Minta maaf Tapi masih cari Pembenaran Hei To Sorry ya Gini-gini Tapi lu gitu sih Loh Guys Kalau misalnya kalian Gak maling Kalian gak nyolong Kalian gak nyuri Kalian gak nge-stamp Terus kalian dituduh nge-scam Padahal kalian disana Udah jelasin Ayo sini ke live gue Nonton lah Gitu loh Nonton lah ke live gue Masa ya jaman sekarang Bocah-bocah tuh Cuma punya satu device Apalagi nih Orang Singapur Item legendnya banyak Nah gua jadi mikir kayak Oh berarti dia dedikasi tinggi ke game Berarti harusnya berduit lah ya Bukan orang yang Harus kerja Harus apa Gue setengahnya dongkol sih Disini Gue kesel sih Kayak gua udah disakitin Tapi dia minta maaf Dia ngobatin Tapi kayak mau ngelubangin lagi Coba kalian komen di bawah ya Kalau misalnya kalian gak nge-scam Tapi dituduh nge-scam Tapi terus dimintain maaf Tapi Masih ada tapinya Itu kalian gimana coba Kalian komen di bawah Apakah gua salah Kalau gua kesel Eh Terus gua ngomong Gua sangat kasar Bagian mana yang gua kasar Eh Lebih kasar mana Gak tau masalahnya apa Mempercayai bocah Terus nyalain aku Nyalain gua Di waktu itu Di konten sebelumnya Kalian bisa tonton konten itu Rosya lu nanya ke gua kan Gimana rasanya ke-scam Jujur ya Sebelum Sebelum lu pada dateng nih legend-legend Gua habis ke-scam gaya Dan ketika gua ke-scam Gua gak ketawa-ketawa Kayak Kennedy Gua sakit anjoy Kayak Aduh anjir kok gua ke-scam Lemes gua Gua gak bakal kayak Habis ke-scam Terus gua langsung lari ke legend Ke temen-temen legend Terus ngomong Apa-apa-apa-apa Bang emang lu punya temen legend? Ada Tiga youtuber legend semua Ada yang bilang Bang kalo misalnya kita lagi live Lu join aja Gak apa-apa Tapi gua bilang Aduh jangan deh Karena gua gak suka pansos Kalian tau gak sih Semakin tinggi ilmunya Semakin jago dianya Bacotnya mereka tuh kurang Tuh loh Kalo bacot di konten Gua diem dah Gua gak urusan Karena memang konten itu kan Harus yang ngebacot ya Ya kali kalian mau nonton Orang main game Diem doang Ya kalo misalnya nonton lemon ya Karena dia jago Ya kan Oke lanjut Terus gua tanya ke dia Dan sekarang Biarkan gua tanya ke lu Gimana perasaan lu Ketika lu Disalahin Atas hal yang gak lu lakuin Ya Aku berpikir Kalo aku bakal berhenti Untuk membikin konten Tentang channel D Dan tentang lu Rosya Dan lu ngomong Kalo gua kasar Guys Ini gua guys Kalo gua ditantang Gua ini orang Yang suka tantangan Kalo gua ditantang Yang gua makan Oke Mari kita lihat ya Siapa yang konyol disini Lu berteriak Seperti aku melakukan Kesalahan Seperti yang ku bilang Ini kesalahanku Loh Dia ngomong Lu berteriak Seperti gua yang melakukan Kesalahan Seperti yang gua bilang Ini kesalahan gua Berarti dia salah tau gak sih Aku gak tau apapun I'm still a kid Rosya You said that You are still kid And you get involved For the thing For the problem That you didn't even know What the problem is Dia ngaku dia bocil loh Kenapa dia kucampur Sekarang gitu Ah capek Kalo ada buktinya Sekarang baru ngaku Kalo dia masih bocil Abis maling Terus ngakunya Oh gua masih bocil Jangan hukum gua dong Anjing I wasn't even watching your life Aku pun juga gak nonton live lu Gua ngomong Lu tonton lagi video gua dah Gua itu selalu Menyuruh kalian Buat dateng ke stream gua Nonton stream gua Biar lu tau Pada paham Apa yang terjadi Dan ketika gua ngomong kayak gitu Dia selalu bilang Oh scammer Oh scammer Oh scammer Bang Kita udah tau lah Rosya bocil Kenapa lu urusin Gini guys Kalo dari bocil Sikapnya kayak gitu Gak kita benerin Sampai gede Dia bakal berpikir Oh pas gua kecil kayak gini Dibiarin kok Ya gua bakal ngakuin ini terus Soalnya temen gua Ada yang kayak gitu Dan gua kan termasuk Dulu pas gua kecil Gua nakal ya Guys Kalian tau sapu Dulu gua pernah sapu Jadi tiga Dipukulin ke gua Makanya gua sadar guys Oke Masa ya kalian harus Nunggu kayak gitu sih Kalo bocah-bocah Digituin sekarang Emah Upload instagram Orang tuanya ketang ke penjara Tapi apakah gua kesel Digituin Enggak Gua jadi ngerasa Oh gua paham Apa yang dimaksud sekarang Gak kayak gini Gitu You shout like I did wrong Jadi kayak Gua gak boleh teriak Karena dia gak salah Gua disini menjelaskannya Iya Lu salah Lu gak tau apa-apa Tapi kenapa Lu berlagak Kayak lu tau semuanya Seperti yang ku bilang Ini salahku Kenapa kamu mau melanjutkan Udahlah Kelarin aja masalahnya Lu anjing Ngatain gua sangat kasar Ya gua anjing-anjingin aja Gimana lu Gua taik-taikin gimana Eh sorry guys Pasif gua keluar Gak boleh Ya seperti yang gua bilang tadi Minta maaf Kok ada tapinya Gitu Kalau lu niat minta maaf Rosia Yang udah Minta maaf Ya udah clear Gitu loh Gak usah lu tapi 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 Ya gua teriak nama lu Ya lu ngeselin sih Aku bakal ngomong Maaf lagi Seperti Lu perlu dikelarkan Masalahnya Lu berpikir Semuanya funny Sejujurnya Sejujurnya lu pikir Semuanya funny Ya Kalau gua up content Yang kemarin Itu gua gak menganggap Semuanya tuh funny Yang menganggap Semuanya funny Itu Kennedy Rosia Dia nyuruh gua Ngambil riffcapnya Terus laporan ke lu pada Terus ketawa-tawa Itu lu yang nganggap funny Bukan gua Gua aja gak suka Main hero funny Lu perlu tau Seperti yang gua bilang Jadi disini Gua harus memahamin dia Tapi dia gak memahamin gua Padahal gua yang disakitin loh guys Gua gak nonton live lu Tapi ketika aku nonton Aku sudah tau semuanya Kamu pikir aku melakukan itu Dengan sengaja Dan tidak melihat Live lu Enggak Aku masih nonton Karena aku pengen tau Itu bener atau enggak Rosia Kalau lu minta maaf Lu pahamin Permasalahannya dulu Gua I don't even need to talk In English right Lu bakal paham Bahasa Indonesia kan Kalau lu pengen minta maaf Lu harus tau dulu dong Permasalahannya Jangan apa-apa Iya 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 Terus lu nyesel Kalau lu niat minta maaf Ya lu harus tau dong Pokok permasalahannya Jangan lu nonton separoh-paroh Terus baru lu minta maaf Terus ntar nyolot lagi Nah ini guys Di bawahnya nyolot lagi Dan biarkan gua bertanya ke lu Contoh Lu gak nyolong Lu gak nge-scam Tapi lu disalahin Dan tiba-tiba ada legend Gua salah Gua nulis tiga Padahal dua doang Dateng dan nyalain lu Dan ketika ada buktinya Legendnya cuma bilang Aku cuma anak kecil Aku sudah ngomong ke kamu Aku ngomong minta maaf Setidaknya aku tau kesalahan Tadi bilang lu teriak Kayak gua ngelakuin kesalahan Sekarang I know my mistake Gimana sih kok muter-muter lu Dan kamu tau This fucking king asking sorry for three time kiss Aku bilang Kayak Kamu tau gak Kalo Kennedy itu Total udah tiga kali Minta maaf ke gua Pertama dari SB Ya Permasalahan di link sulam Ketika gua mau jual Dia ikut campur Dia minta maaf Terus habis itu di Baitos Dia ngetrolin gua Dia minta maaf Terus yang terakhir ini Dia minta maaf Guys kalo misalnya Gua maafin Kennedy Gua bodo gak sih Tiga kali loh ngelakuin kesalahan Dan kayak gitu terus Kennedy mungkin kalo lu minta panggung ke orang lain Lu gak bakal dikasih Tapi karena lu udah donate gua Ya gua kasih lu panggung deh Gua udah bilang kok di live gua Gua itu ibarat kayak air Ketika lu melemparkan kebaikan Gua bakal pantulin kebaikan Bahkan lebih tinggi Tapi ketika lu lempar masalah ke gua Gua bakal kasih masalah yang lebih gede ke lu Kennedy Dan aku sudah tau Sif marah ke dia Dan aku juga marah Dan aku bilang Dan gua masih gak terima lah Dan lu masih bilang Gua kasar ke lu Karena gua bikin video Hei Lu tuh lebih kasar Lu nyalain orang ketika lu gak tau permasalahannya Lu tau lu teriakin nama lu Ya emang kenapa Rusia 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 Emang dengan teriakin nama lu kenapa Lu yang bikin salah What it feel Gimana perasaan ketika lu Diteriakin Di real life Pertama Kayak yang tadi gua bahas Ketika ada masalah gua dilaporin Gua bakal tanya ke dua belah pihak Gak langsung ngatain bajingan Gak ngatain ini itu Ini itu Ini itu Gua bakal tanya satu-satu Dan jujur Kalo di real life ya Sebenernya gua males Ikut campur urusan orang Gitu lu Itu ya Makanya gua gak bakal Pernah bisa ngerasain Jadi lu Karena gua gak kepo Kayak lu Gitu lu Seperti Ucapan Neneknya Spider-Man Ketika lu mempunyai Kekuatan yang besar Tanggung jawab lu Lebih gede Ketika lu punya Embel-embel Legend di belakang nama lu Lu harus lebih bijak Boy Jangan dengan lu Jadi legend Lu seenak jindat Enggak Lu kalo laporin Misalnya siapa ke Clover Orang Korea itu Oh Gua malah bakal ngomong Korea ke dia Gua pernah syuting Korea Sutera darah Korea Gua pasti ngomong Korea Malah ntar Lu yang lucu loh Lu yang ditawain loh Malu lu nanti Yah Aku cuma ngasih Lu Percontohan aja Ngasih Gua contoh Gua jawab lagi Kalo misalnya Ada yang nyalain lu Untuk Hal yang gak lu lakuin Kamu gak bakal marah Aku cuma pengen Menyelesaikan masalah Sebelum orang lain Ngelanjutin Terus dia bilang Ya gua bilang Jawab deh Dia bilang Aku bilang Minta maaf kan Simple Kenapa kamu pengen lanjutin Kalo seseorang nyalain aku Terus bilang sorry Aku bilang Oke Tapi kenapa Masih ngomongin Soal aku kasar Blablabla Rusia Kalo kayak gitu Kasar ya Terus kalo gua Nampol lu Jatohnya apa Pleceng seksual Aneh nih Bocennya Kamu bakal bilang Oke Biarpun kamu Dikatain kasar Hah Aku bilang Kalo seseorang Ah Duh muter-muter Coy Gua udah kesel Kalian kalo diginiin Kesel gak sih Aku udah bilang Yaudahlah Gua bakal bikin konten lagi Terus dia bilang Bro Aku udah bilang Maaf lu Kamu tau kan Kalo kamu Nganjutin lagi Bakal banyak orang Mengetahui tentang dirimu Biarpun aku Nggak berkata apapun Aku tidak bercanda Rosya Tolong baca komen Di konten gua sebelumnya Pada nyalain gua Atau nyalain elu Semakin orang tau Semakin bagus Biar gua juga tau Yang salah itu Gua Atau elu Rosya Kok kenapa Elu ngelarang-ngelarang Gua buat konten Nah gua pun juga Konten kreator Ya Dan mungkin moderator Growtopia Bakal ngeliat Akunmu Aku gak ada Gak ada hal yang Bakal bikin gua kalah Karena kalo akun gua Diband Yaudah Orang cuma punya 10 form Sama gaut Gaut pun juga Dikasih sama Adik-adikku Tersayang Kan gua pun juga Main lagi Gua udah bilang Gua main lagi pun Juga buat Ngobati kangen Juga karena Banyak orang Minta gua Main GT lagi Kalo gua ke band Mabodo apa Masih banyak game Yang lain Mulai nyolot nih dia Wah tentu Lihat Mereka sudah melihat Sering kali Oh akunnya Rosya ini Udah sering dilihat Berarti mungkin Masalahnya Bukan cuma sama gua Minta dia Untuk melihat Akunku Karena Karena moderator Sering melihat Akunku Aku pernah ke band 3 hari sebelumnya Mods pernah ngecek Aku nunggu Oke Pak Jadi apa yang Bakal gua umpetin Kamu jeles kan Aku mendapatkan Legend title Dalam 1 tahun lebih Gini Gua kasih Gua kasih Satu permasalahan Yang telah terjadi Oke Salah satu Youtuber Grotopia Legend title Terus tiba-tiba Dia ngejual Titlenya Legend title Oke Lu tau gak Akhirnya case itu Terungkap setelah 2 tahun Maksud gua Jangan seneng-seneng Dulu deh Kalo misalnya Sekarang belum ketahuan Ya Soalnya kalo gua sih Buang uang segitu sih Sayang sih Buat kayak gitu doang Satu tahun lebih Dapet L title Dapet apa Duitnya dari orang tua Gua mau 300 hari Dengan L title Dan L wing 300 hari Dengan L title Dan L Emang bisa ya Ya gua bilang Oke Berarti ini Adalah lampu hijau Untukku ngebikin konten Kenapa enggak Kamu bikin konten Tentang mereka Karena lu suka konten Yaudah Biarkan aku Membikin konten Untukmu Gua tunggu ya Rosya Kontenmu coba Enggak Kamu mau konten kan 300 hari Blah 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 Dengan L title Aku bakal memberikan Semua konten Untukmu Karena kamu adalah Konten seeker Karena gua adalah Pencari konten Rosya Lu yang nyenggol Gua Gua padahal Udah siapin konten Road to SSP World Dengan cara Profitan Gua udah siapin Untuk konten Cuma karena Lu datang Gua gini Sekali lagi Gua itu suka Tantangan Cua Guys Kalian beneran komen ya Coba Kalian nilai nih Orang gimana Atau nilai gua gimana deh Gua tuh bener Atau salah Gua itu Perlu orang Buat menilai gua Seorang dokter Kalau lagi sakit Dia perlu dokter lainnya Untuk mengobati dia Dia enggak bisa Ngobatin diri sendiri Jadi gua perlu orang Buat menilai gua Gua salah atau enggak Gua salah atau enggak ya Bukan kayak Gua bocil atau enggak Dia bocil ya Gua pake cara bocil Aku bakal memberikan kamu Satu kak konten Enggak masalah Karena kamu tidak menerima Permintaan maafku Atas kesalahpahaman Tentang scam Kamu tidak paham Bahasa Inggris Karena aku minta maaf Tentang kejadian kecil Misunderstanding Kalau lu orang Singapura Karena gua kuliah di Singapura Bahasa Inggris di Singapura Tuh jelek pake banget loh Singlis loh You want to eat lah Go away lah Kanina machibay Apakah Nih ya Lucu Apakah kamu perlu Melakukan ini Dan membuat Banyak orang Makin membencimu Yakin Bukannya konten ini Di up Makin orang banyak Heran sama lu Bro aku kasih tau kamu Kalau kamu melakukan ini Orang bakal benci ke kamu Bukan aku Mangea Rosia Mangea Aku sudah ngomong maaf Iya berarti maaf Kesalahpahaman kecil Jadinya aku minta maaf Cis lagi Panik deh Dek Panik deh Aku bahkan ngomong ke Kennedy Untuk minta maaf Ke kamu kemarin Panik deh Kok ngechat terus Gua aja udah Ngelu siapin konten nih Biar orang lain aja lah Yang menilai Kalian komen di bawah ya Buat Kennedy sih Guys Ini gua Gua spill dikit lah ya Kebanyakan sih Gua ngechat dia Di game Soal Kennedy Kita liat 30 Bulan 5 2022 Kennedy Kalau di live Abang Jangan cacok Cacok ya Calon moderator Ken Biar ajarin yang lain Bener ngomong Ini soal yang gua bilang Soal linksulam Nah Nah Gua udah capek Gua ditroll Gua sampe ngomong Ya gua doain Gak ada yang nge-troll lu lah Ya bro Oke Nah Ini ya Terus yang terakhir Bang itu Sorry ya Guys Kalian komen di bawah ya Kalau misalnya Kalian ketemu Kayak Kennedy Kayak gini Enaknya diapain Didemin Dimaafin Atau dijauhin aja Kalian komennya Oke Thank you banget buat semuanya Dan gua harap ini Dramanya cepet keluar ya Gua capek Gua selama kerja di entertain pun Main film pun Main sinetron Main iklan Itu pun gua menghindari Soal skandal-skandal Drama-drama Karena gua capek Ya Gua gak pengen Gua cuma pengen Konten gua Karya gua Itu bagus Tapi sorry nih Buat kalian Yang baru kenal gua Konten gua jadinya Ngebahas soal drama Tapi gua yakinin Bakal terakhir sih Soalnya Capek gua main gating ya Kenapa ya Kalian mungkin bisa komen Saranin gua Gameline selain gating Mungkin selain ML ya Apa kayak gitu Buat Buat gua bisa live stream Oke Thank you banget buat semuanya Dikit lagi 5000 subscriber Gua bakal give away Oke thank you Bye bye Salam kebet Anjong RASIA 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 Ditatpole